Ya oke, selama tahun ini. Kalau di musim ini, kalau dari segi performanya di atas lapangan, kontribusinya sih ada untuk Persib Bandung. Tapi saya sebenarnya berharap lebih dari itu. Belum maksimal. Hasilnya ya, belum dapat buat Persib ya. Di atas lapangan. Tapi kalau di luar lapangan, saya melihat ASEAN ini sebagai seorang rekan yang supportif untuk rekan-rekannya, yang hangat, yang bisa menjadi penengah juga. Yang pasti yang saya tahu setelah mengenal ASEAN adalah, nggak ada yang namanya sindrom mega bintang. Gitu ya? Ya, yang pasti setelah keluar dari sanksi FIFA, Indonesia akhirnya mampu menggulirkan kegiatan sifat bola mereka secara normal. Ya, kompetisi kasta tertinggi akhirnya hadir kembali dengan nama Liga 1. Liga 1 pun melanjutkan jejak Liga Super Indonesia yang terakhir bergulir pada 2014. Dan TV One menyiarkan secara resmi laga-laga di Liga 1.